Jelang Pilkada Kabupaten Muna tahun 2020 warga menuntut kesejahteraan kepada para calon Bupati. Berikut laporan silahkan. Menjelang pembelian kepala daerah atau Pilkada Serentaka Kabupaten Muna tahun 2020, para bakal calon Bupati untuk periode 2020-2025 mulai berkunculan dan telah menebar baliho di beberapa titik strategis. Ada pun tokoh-tokoh yang sudah nyatakan diri siap bertarung Pilkada Muna, yakni LM Rusman Emba selaku Bupati Muna saat ini atau Petahana, LM Rajen Tumada selaku Bupati Muna Barat, Syarifuddin Udu selaku Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Jailani Ringajon dan beberapa tokoh lain. Dari semua yang telah menampakkan diri, para warga pun menaruh harapan besar tentang kesejahteraan lebih diperhatikan ketika nantinya terpilih yang mampu mendorong kemajuan Muna. Terlebih belum lama ini, masyarakat telah disibukkan pembelian presiden dan pembelian legislatif 2019 yang sangat menyita perhatian publik. Salmin dan Husni berharap para calon Bupati mampu memberikan kesejahteraan terlebih mereka sudah lelah dengan janji-janji. Harapannya Ibu begitu ya untuk pemilihan ke depan. Artinya kita tidak susah apa pokoknya? Sejahtera. Sejahtera lah. Kita sihat. Kalau Ibu harapannya ya gimana kalau untuk pemilihan Bupati tahun 2020? Kalau saya itu siapa saja yang naik, yang penting dia tetap yang berhati-hati. Yang berhati-hati. Berhati-hati berbeda kita ya? Sama saja dulu. Oh iya. Siapa saja toh yang naik. Sementara warga lain berharap Pilkada nantinya aman dan damai. Pasalnya berkaca pada Pilkada 2015 lalu. Di Kabupaten Muna tiga kali melaksanakan pemungutan suara. Dua kali PSU yang membuat kondisi Muna saat itu agak mencekam. Pilkada Bupati Muna ke depan ini tahun 2020 bagaimana Pak? Ya kalau harapannya kita semua mungkin supaya lebih aman kok. Yang penting aman. Biar ada pertengkaran semacam begitu. Kalau Bapak? Siapapun yang jadi pemimpin, saran saya sama saja. Iya ya. Nanti juga begitu-begitu juga. Kalau Bapak kira-kira bagaimana harapannya ke depan? Ya, ini jalan juga bagus kok. Kita mau ngajek juga. Karena kita mau ngajek ya Pak. Untuk diketahui, Pilkada Serentak 2020 yang akan dilaksanakan di Sulawesi Tenggara terdapat tujuh daerah. Yak di Kabupaten Muna, Kabupaten Buton Utara, Konawe Selatan, Konawe Kepulauan, Konawe Utara, dan Kolaka Timur. Dari Kompleks Blok MBND Kendari, Tim Sultra Lain menggabarkan. Terima kasih telah menonton!